Sebagian orang menjadikan emas sebagai investasi, namun sebagian lainnya menjadikan emas sebagai perhiasan yang bisa menjadi sebuah dana darurat dan bisa dipakai sewaktu-waktu. Saat keadaan darurat, mungkin emas yang dulu mams beli suratnya sudah hilang. Emas mams bisa dijual dan dijadikan uang kok. Lantas bagaimana cara menjual emas tanpa surat? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Sebenarnya, untuk bisa menjual emas tanpa surat, mams bisa langsung mendatangi toko tempat mams membeli sebelumnya. Namun, ada baiknya, mams melakukan riset terlebih dahulu mengenai harga emas saat itu. Mams bisa mencari tahu lewat website-website resmi seperti pegadaian. Jika sudah memiliki bekal dan tahu harga emas itu, mams bisa langsung pergi ke toko emas. Jangan langsung dijual, mams bisa bertanya pada toko berapa harga emas hari ini. Nah, bandingkan harga emas di toko dengan harga emas yang mams sudah cari tahu. Apabila mams berpikir terlalu rugi banyak, mams bisa mengurungkan niat menjualnya. Namun, jika mams sudah sangat ingin menjualnya, mintalah toko tersebut menimbang kadar kemurnian emas yang mams miliki dan tanyakan berapa jumlah uang yang bisa mams dapat. Biasanya, emas tanpa surat bisa mendapatkan harga jual yang rendah. Apabila kadar kemurnian emas antara 80% hingga 96% atau 24 karat, tentu memiliki harga jual yang cukup tinggi. Sebaliknya, harga jual emas akan lebih rendah jika kandungan atau kadar kemurniannya di bawah 24 karat. Jika mams sudah sepakat mengenai jumlah uang yang didapatkan, mams bisa langsung menggunakan transaksi penjualan emas. Nah, itulah cara menjual emas tanpa surat. Semoga bermanfaat ya mams.